Ya, sementara itu penetapan calon kepala daerah di Mandailing Natal, Sumatera Utara juga diwarnai kericuhan. Masa pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah nyaris bentrok dengan polisi saat berunjuk rasa di depan kantor KPU. Ratusan masa pendukung salah satu pasangan calon Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara, Safaruddin Haji dan Miswar ini nyaris bentrok dengan polisi setelah terpancik ulah salah satu provokator. Dalam aksi yang digelar di depan kantor KPUD Mandailing Natal ini masa mendesak KPUD meloloskan pasangan calon Bupati yang mereka dukung pada penetapan pasangan calon Bupati yang akan diumumkan KPUD yang serentak hari ini. Ratusan masa pendukung calon Bupati Toto Suchartono meluapkan kemarahannya di kantor KPUD Indramayu, Jawa Barat siang tadi. Para relawan ini menuntut kejelasan KPUD terkait pengunduran diri calon wakil Bupati Rastawi Guna yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Akibat pengunduran diri tersebut, KPUD Indramayu akhirnya menunda penetapan calon Bupati dan wakil Bupati Indramayu yang semula akan digelar pagi tadi. Pasca penonaktifan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, polisi memperketat penjagaan kantor KPUD Labuhan Batu. Mewenang penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Labuhan Batu Selatan akhirnya diambil alih oleh KPU Sumatera Utara yang rencananya akan diumumkan hari ini. Sebelumnya, lima anggota KPU Labuhan Batu dinonaktifkan karena melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran bakal calon Bupati. Satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota resmi dicoret KPUD Pekalongan, Cotengah. Pasangan yang dicoret adalah dari jalur independen, yaitu pasangan Sujaka Martana dan Fauji Umar Lahci. Pasangan tersebut dicoret karena tidak melengkapi berkas persyaratan administrasi dan berkas dukungan. KPUD Kota Pekalongan akhirnya menetapkan tiga pasangan calon wali kota dalam pilkada serentak. Tim Liputan MNC Media memberitakan.